Intro Selamat petang, salam sejahtera isu hangat petang ini Kerajaan dijangka umum keputusan PKP penuh hari ini Berita sepenuhnya Hari ini akan menjadi penentuan sama ada negara akan kembali melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP secara penuh Keputusan mengenainya dijangka dicapai pada mesyuarat Majlis Keselamatan Negara MKN COVID-19 Di Putrajaya jam 3 petang ini Mesyuarat berkenaan akan dipengerusikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin Dan turut dihadiri semua Menteri Besar dan Ketua Menteri Keutamaan mesyuarat itu akan terarah kepada sama ada negara akan kembali kepada pelaksanaan PKP penuh Susulan peningkatan kes melebihi 6 ribu selama 2 hari berturut-turut sejak Rabu Semalam media tempatan melaporkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Takeodin Hasan berkata Kerajaan pusat melihat penularan COVID-19 sebagai sesuatu yang amat serius Berdasarkan statistik jumlah kumulatif kes positif di negara ini Sudah hampir setengah juta katanya Angka kematian pula kini melebihi 2 ribu dan ia perkara yang amat membimbangkan Negara mencatatkan 6.806 kes baru COVID-19 semalam Tertinggi pernah direkodkan sejak pandemik melanda negara Disertai rekod kematian juga tertinggi yaitu sebanyak 59 Keadaan diburukan lagi dengan keadaan katil di unit Rawatan rapi ICU hospital di beberapa negeri dan wilayah yang mencapai kapasiti lebih 90% Malah di kedah pesakit kronik yang dianggap tidak harapan untuk sembuh lagi Ditempatkan di ICU hospital di negeri itu berikutan jumlah katil sangat terhad Menurut pengarusi jawatan kuasa kesehatan dan kerajaan tempatan negeri Datuk Dr. Muhammad Hayati Otman Walaupun jumlah katil di ICU masih mencukupi Pihaknya bimbang jika pesakit kritikal lain tidak dapat dimasukkan ke ICU Yang kini dipenuhi pesakit COVID-19 Katanya, pegawai perubatan terpaksa membuat penilaian cukup berat Dalam memilih antara pesakit kritikal dan pesakit COVID-19 Yang perlu dimasukkan segera ke ICU Terdahulu, Ketua Pengarah Kesehatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah juga Menyatakan petugas kesehatan yang menjadi benteng utama sistem kesehatan negara juga Berada dalam keadaan kelitihan akibat pendamik yang berpanjangan Berita penuh dari SORni.com Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!